Dajjal disebut berulang kali dalam hadis sedangkan yakjud wa makjud bukan saja disebutkan dalam hadis melainkan pula dalam Al-Quran dan kemunculannya yang kedua kalinya ini dihubungkan dengan turunnya Al-Masih kata Dajjal berasal dari kata Dajjala yang artinya menutupi sesuatu Kamus Lisanul Arab mengemukakan beberapa pendapat mengapa disebut Dajjal menurut suatu pendapat ia disebut Dajjal karena ia adalah pembohong yang menutupi kebenaran dengan kepalsuan pendapat lain mengatakan karena ia menutupi bumi dengan bilangannya yang besar pendapat ketiga mengatakan karena ia menutupi manusia dengan kekafiran keempat karena ia tersebar dan menutupi seluruh muka bumi pendapat lain mengatakan bahwa Dajjal itu bangsa yang menyebarkan barang dagangannya ke seluruh dunia artinya mereka menutupi dunia dengan barang dagangannya ada juga pendapat yang mengatakan bahwa ia dijuluki Dajjal karena mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan hatinya artinya ia menutupi maksud yang sebenarnya dengan kata-kata palsu kata yakjud wamakjud berasal dari kata aja atau ajid dalam wajan yaf'ul kata ajid artinya nyala api tetapi kata aja berarti pula asro'a maknanya berjalan cepat itulah makna yang tertera dalam kamus lisanul Arab yakjud wamakjud dapat pula diibaratkan sebagai api menyala dan air bergelombang karena kehebatan gerakan kata Dajjal tak tertera dalam Al-Quran tetapi dalam hadis sahih diterangkan bahwa 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi dapat melindungi orang dari fitnah Dajjal jadi menurut hadis Al-Quran memberi isyarat siapakah Dajjal itu mengenai hal ini diterangkan dalam kitab hadis yang amat sahih sebagai berikut barang siapa hafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi ia akan selamat dari fitnah Dajjal barang siapa membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi ia akan selamat dari fitnah Dajjal boleh jadi dalam menyebut 10 ayat ayat pertama dan 10 ayat terakhir itu yang dituju ialah seluruh ayat di dalam surat Al-Kahfi yang melukiskan ancaman Nasrani yang beraspek dua yaitu yang satu bersifat keagamaan dan yang lain bersifat keduniaan bacalah 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi Anda akan melihat seterang-terangnya bahwa yang dibicarakan dalam dua tempat itu adalah umat Nasrani mula-mula diuraikan aspek keagamaan yang dalam waktu itu Nabi Muhammad SAW dikatakan sebagai orang yang memberi peringatan umum kepada sekian manusia lalu dikatakan sebagai orang yang memberi peringatan khusus kepada umat Nasrani yaitu umat yang berkata bahwa Allah memungut anak laki-laki demikian bunyinya segala puji bagi kepunyaan Allah yang menurunkan kitab kepada hambanya agar ia memberi peringatan tentang siksaan yang dahsyat dari dia dan ia memperingatkan orang-orang yang berkata bahwa Allah memungut anak laki-laki Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 1-4 terang sekali bahwa yang dituju oleh ayat tersebut ialah umat Nasrani yang ajaran pokok agamanya ialah Tuhan mempunyai anak laki-laki dalam 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi diuraikan seterang-terangnya bahwa umat Nasrani mencapai hasil gemilang di lapangan duniawi demikian bunyinya apakah orang-orang kafir mengira bahwa mereka dapat mengambil hambaku sebagai pelindung selain aku katakanlah apakah kami beritahukan kepada kamu orang-orang yang paling rugi perbuatannya yaitu orang yang tersesat di jalannya dalam kehidupan dunia dan mereka mengira bahwa mereka adalah orang yang mempunyai keahlian dalam membuat barang-barang Surat Al-Kahfi ayat 102-104 ini adalah gambaran tentang bangsa-bangsa barat yang diramalkan dengan kata-kata yang jelas membuat barang adalah keahlian dan kebanggaan umat Nasrani dan ciri-ciri khas inilah yang dituju oleh ayat tersebut mereka berlomba-lomba membuat barang-barang dan mereka begitu sibuk dalam urusan ini sehingga penglihatan mereka akan nilai-nilai kehidupan yang tinggi menjadi kabur sama sekali membuat barang-barang adalah satu-satunya tujuan hidup mereka di dunia jadi 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir Surat Al-Kahfi menerangkan dengan jelas bahayanya ajaran Kristen tentang Putra Allah dan tentang kegiatan bangsa-bangsa Kristen di lapangan kebendaan dan inilah yang dimaksud dengan fitnahnya Dajjal yakjud wa makjud diuraikan dua kali di dalam Al-Quran yang pertama diuraikan dalam Surat Al-Kahfi sehubungan dengan uraian tentang gambaran Dajjal menjelang berakhirnya Surat Al-Kahfi diuraikan tentang perjalanan Raja Zulkarnain ke berbagai penjuru dunia untuk memperkuat tapal batas kerajaannya ternyata bahwa menurut sejarah Raja ini adalah Raja versi yang bernama Darius diterangkan dalam surat tersebut bahwa perjalanan beliau yang pertama berakhir di Laut Hitam sampai tak kala ia mencapai ujung yang paling barat ia menjumpai matahari terbenam dalam sumber yang berlumpur hitam Surat Al-Kahfi ayat 86 ternyata bahwa yang dimaksud sumber yang berlumpur hitam ialah Laut Hitam selanjutnya diuraikan di dalam surat tersebut kisah perjalanan beliau ke timur sampai tak kala ia mencapai tempat terbitnya matahari ia menjumpai matahari terbit di atas kaum yang tak kami berlindungan dari matahari itu Surat Al-Kahfi ayat 90 selanjutnya diuraikan tentang perjalanan beliau ke utara sampai tak kala ia mencapai suatu tempat di antara dua bukit Surat Al-Kahfi ayat 93 yang dimaksud dua bukit ialah pegunungan Armenia dan Azerbaijan dalam perjalanan ke utara ini Raja Julkarnain berjumpa dengan suatu kaum yang berlainan bahasanya artinya mereka tak mengerti bahasa Persi kaum ini mengajukan permohonan kepada Raja Julkarnain sebagai berikut Wahai Julkarnain sesungguhnya yak judwa makjud itu membuat kerusakan di bumi bolehkah kami membayar upati kepada engkau dengan syarat sukalah engkau membangun sebuah rintangan antara kami dan mereka Surat Al-Kahfi ayat 94 selanjutnya Al-Quran menerangkan bahwa Raja Julkarnain benar-benar membangun sebuah tembok dan sehubungan dengan itu Al-Quran menyebut-nyebut besi dan tembaga sebagai bahan untuk membangun pintu gerbang berilah aku tumpukan besi sampai tatkala besi itu memenuhi ruangan di antara dua bukit ia berkata bawalah kemari cairan tembaga yang akan kutuangkan diatasnya Surat Al-Kahfi ayat 96 dalam ayat 97 diterangkan bahwa tatkala tembok itu selesai mereka yak judwa makjud tak dapat menaiki itu dan tak dapat pula melubangi itu dalam ayat 98 Raja Julkarnain menerangkan bahwa bagaimanapun kuatnya tembok ini akan berfaitah sampai jangka waktu tertentu dan akhirnya tembok ini akan runtuh lalu kita akan dihadapkan kepada peristiwa lain dan pada hari itu kami akan membiarkan sebagian mereka yak judwa makjud bertempur melawan sebagian yang lain kata Zulkarnain makna aslinya mempunyai dua tanduk tetapi berarti pula orang yang memerintah dua generasi atau orang yang memerintah dua kerajaan makna terakhir ini diberikan oleh mustafir besar Ibnu Zarir dalam kitab perjanjian lama kitab Nabi Daniel terdapat urayan tentang impian Nabi Daniel di mana ia melihat seekor domba bertanduk dua impian itu ditafsirkan dalam kitab dengan kata-kata sebagai berikut ada pun domba jantan yang telah kau lihat dengan tanduk dua pucuk yaitu Raja Media dari Persi di antara Raja Media dan Persi maka yang paling cocok dengan gambaran Al-Quran ialah Raja Darius yang memerintah pada 521 sampai 485 sebelum Kristus sementara itu Jewish Ensklopedia menerangkan bahwa Darius adalah negarawan yang ulung peperangan yang beliau lakukan hanya dimaksud untuk membulatkan tapal batas kerajaannya yaitu di Armenia Kaukasus India sepanjang gurun Turania dan dataran tinggi Asia Tengah pendapat ini dikuatkan oleh Ensklopedia Britannica sebagai berikut tulisan yang diukir dalam batu menerangkan bahwa Raja Darius adalah pemeluk agama Zaratustra yang setia tetapi beliau juga seorang negarawan besar pertempuran yang beliau lakukan hanyalah untuk memperoleh tapal batas alam yang kuat bagi kerajaannya demikian pula untuk menaklukkan suku bangsa Biadab di daerah perbatasan jadi Raja Darius menaklukkan bangsa Biadab di pekulungan Pontik dan Armenia dan meluaskan kerajaan Persia sampai Kaukasus rintangan atau tembok yang diuraikan disini ialah tembok yang termasyur di derben atau darban yang terletak di pantai laut Kaspi dalam kitab maresitila kitab ilmu-ilmu yang termasyur terdapat urayan tentang hal itu demikian pula dalam kitab Ibnu Atfakeh Ensklopedia Biblika menjelaskan tembok itu sebagai berikut derben atau darban adalah sebuah kota kerajaan Persi di Kaukasus termasuk Provinsi Daghistan di Pantai Barat Laut Kaspi di ujung sebelah celatan terletak tembok Kaukasus yang menjulang ke laut yang panjangnya 50 mil yang disebut Tembok Alexander Tembok ini seluruhnya mempunyai ketinggian 29 kaki dan tebal 10 kaki dan dengan pintu gerbannya yang dibuat dari besi dan berpuluh-puluh menara pengintai merupakan pertahanan tapat batas kerajaan Persi yang kuat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih